Saya mengajak sebangsa setanah air, mari kita perkuat, perkokoh kesatuan-persatuan untuk membangun lebih kuat lagi dengan adanya pertahanan nasional, ketahanan nasional. Artinya yang namanya ketahanan pertahanan nasional itu bukan militer saja, termasuk ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya. Mari kita bangkitkan kembali, merasa memiliki, menghargai handarbeni kepada apa yang tumbuh di dalam bumi pertiwi ini. Itu di antaranya. Itu satu. Yang kedua, mari kita perkokoh persaudaraan sebangsa setanah air, rapatkan jajaran sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh satu hal yang akan memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Jangan sampai kita ini menjadi bangsa yang mengecewakan para leluhur yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu pujajah dan kebuduhan. Jangan sampai kita malukan para beliau di hadapan Tuhan yang mahasiswa. Itu harapan yang selalu kita harapkan dan kita impikan bagaimana negara kita semakin lohjinawi, subur, makmur. Karena tugas kita, PR kita masih banyak untuk memajukan regenerasi ke depan, pembekalan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita sehingga menjadi penerus bangsa ini yang siap untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Itu harapan kita khususnya.